Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur, ketemu lagi bareng saya mas re Nah di video kali ini saya akan berbagi video lagi ya dulurku ya Tentunya info seputar ternak lagi Nah ini ada pertanyaan dari subscriberku kemarin di pin komentar Yaitu Kalau hanya menangani bau itu adalah hal yang gampang Tapi bagaimana caranya menangani bebek yang berisik Nah di komennya seperti itu Mungkin dia ada kendala di itu ya lur Nah oke disini saya akan menjelaskan ya dulurku ya Oke Mungkin bebek berisik itu ada kendala atau ada gangguan di kandang Nah saya akan contohkan ya lur Ya ini adalah yang pertama dari faktor manusia Nah biasanya kalau bebek berada jauh dari pemukiman penduduk Misalnya ini 50 meter Nah jarang ada manusia kesini kecuali peternaknya sendiri Nah biasanya kadang orang itu suka senter Menggunakan senter ya lur Nah itu bisa mengakibatkan stres di malam hari Nah itu bisa menjadi kayak teror lur Buat bebek Nah ketika ada senter menyala warna putih Bebek akan otomatis Taget Dan berbunyi yang keras Nah seperti itu Nah biasanya Bebek yang bunyinya keras itu adalah bebek dewasa Kalau kayak gini mungkin Nah misal seperti ini Kalau sudah dewasa itu Berisik Nah itu adalah faktor dari manusia Nah ini kita bahas lagi faktor dari hewan Nah contohnya itu adalah tikus Nah tikus berkeliaran Itu juga bisa buat kaget Nah Juga itu menjadi ancaman teror Bebek kalau sudah stres Biasanya dia setiap hari Akan berisik ya lur Nah seperti itu Kucing juga bisa lur Nah jadi Kalau lama kelamaan Bebek tidak akan takut lagi Nah oke ada Bebek yang tidak mengalami gangguan Tidak mengalami teror Tapi masih berisik setiap hari ya lur Nah ini adalah Hal alami bebek lur Nah kalau kita tidak mau berisik Ya jangan pelihara bebek Nah seperti itu ya Nah oke akan saya jelaskan Bebek yang alami berisik Itu ketika di usia Empat bulan setengah Nah mengapa saya katakan Empat bulan setengah Karena bebek di usia itu Akan mengalami Masa Puber Artinya masa Apa ya lur Masa pubertas itu lur Masa Sangian itu kalau manusia lur Jadi dia berisik lur Nah Jadi dia akan Berbunyi-bunyi Nah biasanya Yang berisik itu adalah Bebek jantan Nah kita contohkan disini ya Nah Ya itu yang bunyinya Wah kok 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 Nah itu adalah bebek betina lur Nah sedangkan yang jantan itu Hak Hak gitu lur Nah Nah yang betina kok kok gitu lur Nah Nah itu adalah bebek-bebek betina yang berisik itu lur Nah Nah ketika Masa usia Empat bulan setengah Itu adalah Keras-kerasnya bebek bunyi lur Nah Wak Wak Seperti itu lur Iya lur Saya pernah itu Pok Satu bulan lur Bunyi terus lur Berisik banget Setiap malam Setiap Puh pokok Setiap tidur itu Bunyi lur Keras lur Nah di usia empat bulan setengah Karena kan Saya kalau Memelihara pertelur itu Buat sendiri bibitnya lur Nah saya contohkan Seperti itu lur Nah Oke mari kita masuk ya lur Oke ini yang kecil Oke saya cari pintunya dulu Nah Ini tidak akan Seberisik yang besar lur Karena Belum masih usia dewasa Nah ini adalah Perempuan semua ya lur Ini saya Sudah saya Sortir kemarin Nah Nah bunyinya Seperti ini masih lur Jadi kurang Gok 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 Nah Kalau ayam itu Bunyinya kalau menelur Kok Kok Gok 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 Nah ayam aja itu Berisik kalau mau menelur lur Sama halnya dengan Bebek ini Nah Ini kan masih belum berisik Karena masih belum menginjak Usia puber Nah kalau mau Bebek mau menelur usia puber Satu Dia masa pubertas Masa Sangian Pasti berisik Kedua dia Mengalami Yang namanya Tumbuh bulu Yang namanya Tumbuh bulu Ngalus Nah Bebek ini Prosesnya dua kali Dua kali ngorak ya lur Atau dua kali rontok bulu Sebelum dia mau Bertelur Nah di masa-masa usia itu Pasti bebek itu akan mengalami Kebisingan yang sangat luar biasa Jadi Antisipasinya aja Ketika bebek bising Jangan sampai Jangan sampai ada faktor lain Seperti kucing Seperti tikus Seperti biawak Hama lainnya Seperti teror Bunyi-bunyian Mercon Atau Apalah bunyi musik Atau seperti itu ya lur Kalau musik sih tergantung kebiasaan Itu sangat menambah Kebisingan yang luar biasa lur Setiap malam Setiap hari Bebek ini akan Wah Bunyi lur Pak pak Benar-benar luar biasa lur Nah itu bisa-bisa Tidak membuat Dulurku itu Nyenyak tidur Dan kalau deket rumah tetangga Bisa-bisa Kalian di Komelin lah Bunyi berisik Mesti kalian Kalau deket permukiman Seperti itu ya lur Tapi dulurku itu Tidak usah khawatir Itu adalah hal biasa Bebek bunyi keras Seperti itu adalah hal biasa Ya kalau tidak mau Bunyi-bunyian bebek Ya jangan pelihara bebek Nah seperti itu ya Oke Mungkin itu saja Untuk infonya Buat mas-mas yang dikomentar Semoga bermanfaat Nah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh